Ya ini sepertinya sudah cukup, nah nanti yang icingnya ini kalau kita taruh di atas kuenya Kembali lagi bersama saya dan opti pemirsa, kita lagi bikin iwit santan tart, jadi bulu putih telur pakai santan Nah sekarang bulunya sudah mateng ya, tinggal kita keluarkan dari oven seperti ini Ini kita dingin dulu, sementara nunggu bulunya dingin kita mau bikin icingnya sekarang nanti ya Untuk icingnya, kita mau bikin nanti pakai gula halus, tapi sebelumnya kita ambil dulu parutan kulit jeruk lemon Soalnya nanti ini mau kita pakai jeruknya, tinggal kulitnya yang warna kuning, itu kita parut seperti ini Iya, jadi kalau kita marut, kalau kita ambil ini namanya zest ya, kalau kita ambil zest itu jangan sampai yang warna putihnya ikut Jadi cuma yang kuningnya aja ya? Bener, kalau yang putihnya ikut dia pahit hasilnya Nah sekarang, ya ini kurang lebih setengah kilo gula halus Terus kita kasih sedikit vanilla, sama yang kulit jeruk lemon ya Nah, kulit jeruk lemonnya masuk, seperti ini mungkin mulai bisa diaduk-aduk Iya, biar dia wangi, kita kasih vanilla, tadi masih ada sisa dari vanilla, kita kasih sedikit vanilanya 4 sendok teh, sama coklat bubuk lagi Coklat bubuk lagi? Iya, kalau Oki suka rasa vanilla aja, nggak perlu tambahin coklat bubuk Cuma ini kan kita bikin variasi ya, masih ada coklat bubuknya kita pakai aja semua ya Coklat bubuknya kurang lebih yang kita pakai sekarang 2 sendok makan Berarti sesukanya aja ya? Sesukanya, benar, nggak harus pakai coklat bubuk Mesti pakai coklat ya? Benar, kalau mau pakai coklat pasta juga bisa Sekarang baru kita tambahkan susu cair sama sedikit perasan jeruk lemon Yang pertama susu cairnya dulu Nah, susu cairnya ini jumlahnya disesuaikan Jadi kita kasihnya sedikit-sedikit Ya, mungkin sebagian dulu Kita kasih perasan jeruk lemonnya ya Cuma satu squeeze, beberapa tetes, seperti itu Tuh, diaduk, terus Ini itu masih agak mentang Masih agak sedikit kental, kita kasih sedikit lagi Mending kasihnya sesendok-sendok aja Iya Kebanyakan ya, Mbak Benar, kalau kebanyakan nanti sudah susah benerin ya? Cuma sedikit lihat ya Ya, ini sepertinya sudah cukup Sudah cukup ya Nah, nanti yang icingnya ini Kalau kita taruh di atas kuenya Iya Dia kan basah Cuma kalau kita diemin agak lama Nanti dia akan mengering dengan sendirinya Oke, ini sudah cukup Kita tidak mau lebih encer dari ini Sekarang tinggal kita taruh di piring dulu ya Terus cake-nya kita keluarkan Jadi cake-nya ini harus benar-benar dingin Tidak boleh cake panas Tuh, bisa kelihatan ya Yang lapisan, bawahnya kan yang lapisan coklat Terus yang atasnya yang putih Tinggal kita tuang ya Kalo Oksi juga suka misalnya rasa lemon gitu Juga bisa Ya, bisa pakai rasa strawberry Bisa pakai pasta strawberry So, it's up to you Gak harus coklat ya, Mbak Benar, gak harus coklat Iya Jadi bisa bebas Gantung selera Nah, tinggal kita taruh seperti ini Dan biarin dia meleleh ke samping, ke bawah Itu memang sengaja ya Waktu ini tinggal kita potong Tinggal dipotong aja ya Iya, benar Suai yang betul-betul ini Tinggal kita sajikan di piring Mungkin waktu ini bisa dibagi dua seperti ini Bagi dua aja ya Iya Terus tinggal kita taruh di piring Suai selera ya Cakenya Cukup dong? Cukup Cukup Kita taruhkan yang potongan strawberry Voila This is it Iwit Santan Tart Ala Chavera Queen dan Hockzi Sub indo by broth3rmax